Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Di Indonesia ini berkembang tiga macam aliran. Yang dua datang dari Timur Tengah. Yang satu memang aliran lokal. Yang dua apa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini masuk ke Indonesia. Awal mula yang heboh di Padang. Terjadi perang padri. Lalu yang kedua Syiah. Syiah ini masuk juga ke Indonesia. Sejak kapan? Ya kira-kira sebelum 150 tahun yang lalu. Cuma Syiah ini tidak melalui Aceh. Yang tercatat di dalam sejarah Syiah ini masuknya dulu di Jakarta, di Surabaya. Syiah. Kalau sekarang di Aceh juga ada. Syiah ada, Wahabi ada, lain-lain ada. Kemudian waktu itu juga berkembang aliran lokal. Aliran apa? Islam kebatinan. Apa Islam kebatinan? Orang yang mengaku-ngaku ikut tasawuf. Tapi tidak perlu sholat. Kalau ada adhan. Adhan di masjid. Dia cukup Allah. Dianggap sholat dah. Ada begitu. Di Jawa itu sampai sekarang. Dan mungkin di Aceh ada juga. Ada juga. Jadi dulu ini aliran di luar Ahlu Sunnah cuma 3 ribu. Dulu. Kalau sekarang ada berapa? Apakah 30? Kurang 30. Apakah 300? Kurang. Mungkin ada 3 ribu. Ya 150 tahun lah. 150 tahun itu kan beranak pinat. Kok ada sekitar 3 ribu? Tahun 2009. Saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Di tempat saya belajar. Diperintah oleh guru saya. Hidayah Pernok Pesantren Sudogiri. Saya meneliti. Separuh Jawa Timur. Haliran sesat itu sekitar 250. Separuh Jawa Timur. Kalau dipukul rata. Satu provinsi. Berarti kan 500. Di Jawa itu provinsinya ada 6. 500 kali 6 ada berapa? 3 ribu. Tambah yang di Aceh 150. Lalu yang di Medan. 170 misalnya. Lalu yang di Padang. Artinya apa? Banyak saudara di negara kita ini. Haliran-haliran sesat. Dan memang Rasulullah SAW bersabda. Innahu mayya ishba'di. Fasayoraktila fangkatira. Sesungguhnya. Siapa yang hidup sepeninggalku. Maka akan melihat terjadinya banyak perpecahan. Banyak perbedaan pendapat. Banyak perselisihan. Kata Rasulullah. Pokoknya setelah aku meninggal. Banyak perbedaan pendapat. Banyak. Kalau Rasulullah masih ada. Ada perbedaan. Gampang solusinya. Datang pada beliau. Ketika beliau masih hidup. Ada pendapat yang salah. Langsung diluruskan. Tapi kalau pendapatnya benar. Didiamkan. Ketika Rasulullah masih ada. Kalau Rasulullah sudah tidak ada. Sekarang Rasulullah tidak ada. Lalu apa yang menjadi standar kebenaran. Dalam hadis tadi. Disampaikan. Fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafahir. Rasulullah. Maka berpeganglah kalian dengan sunnahku. Dan sunnah khulafahur. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang menjadi ukuran kebenaran. Yang menjadi standar. Yang menjadi barometer kebenaran. Adalah mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnahnya khulafahur. Nah. Golongan. Yang selalu istiqamah. Yang senantiasa istiqamah. Mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnah khulafahur rasyidin. Kemudian ini disebut dengan golongan. Ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Sunnah itu maksudnya sunnah Rasul. Jamaah itu maksudnya jamaah atau sahabah. Jamaah para sahabat. Yang dipimpin oleh khulafahur. Nah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ya kita. Asya'i rahmatu ridi. Kita ini pengikut imam Ash'ari. Kalau secara sederhana. Ahlus sunnah itu ya. Ahlus sunnah. Di dalam fiqih. Mengikuti salah satu madhab yang empat. Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hanbali. Dalam fiqih. Dalam akidah mengikuti salah satu dua madhab. Ash'ari. Maturidi. Di dalam tasawuf. Mengikuti madhabnya imam Junid al-Maghdadi. Nah. Kita ini yang Ash'ari. Syafi'i. Junid. Junid. Ini kita. Nah. Di luarnya ini. Di luar ini misalnya wahabi. Yang jelas bukan ahlus sunnah wal. Bukan. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa konsep mereka yang paling pokok. Tidak sesuai dengan sunnah rasul. Ajaran mereka juga tidak sesuai dengan ajaran khulaf al-rasyid. Para suhaban. Tidak sesuai. Orang-orang wahabi kadang ditanya. Kamu golongan mana? Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan. Kata mereka. Ahlus sunnah wal jamaah. Lalu ditanya. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Mana jamaahnya? Jamaahnya tidak ah. Akhirnya apa? Kata mereka. Kita ahlus sunnah saja. Tidak pakai wal jamaah. Loh. Tidak bisa. Kalau ahlus sunnah itu harus wal. Karena sunnah itu identik dengan jamaah. Kalau ahlus sunnah tanpa jamaah. Berarti bukan ahlus sunnah yang kita bicarakan. Itu ahlus sunnah maksudnya. Ahlus sunnah. Apa sunnah bahasa Indonesia itu? Hah? Sunnah itu khitan maksudnya. Mungkin itu maksudnya ahlus sunnah. Karena tidak pakai jamaah. Itu wahabi. Kita harus tahu. Kalau wahabi itu bukan ahlus sunnah wal. Kalau syia. Syia memang tidak mau. Sama nama ahlus sunnah tidak mau. Tidak mau. Sama ahlus sunnah wal jamaah. Karena hati mengikuti. Faham mu'tazilah. Nah. Yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi. Kalau kita tidak mengaku. Kita ini memang ahlus sunnah wal jamaah. Yang asli. Kalau wahabi itu pal. Mengapa tidak sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Harus tahu seperti itu saudara. Memang tidak sesuai. Ada yang bertanya. Sekarang ini beda dengan dulu. Mana dalilnya. Bahwa asyari syafi'i ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi bukan. Ini sekarang. Karenanya jadi tengku. Jadi ustadz. Jadi kiai zaman sekarang. Lebih berat loh daripada dulu. Mengapa? Kalau orang dulu itu cuma tanya hukum. Kiai saya ini ahlus sunnah. Iya. Selesai. Kalau sekarang tanya. Kiai apa benar kita ahlus sunnah. Iya. Mana dalilnya. Tanya dalil ulang sekarang. Mengapa tanya dalil? Ketularan orang wahabi. Karena orang wahabi itu karena tidak tahu dalil. Wahabi itu tidak tahu dalil saudara. Karena tidak tahu dalil. Sering tanya mana dalil. Makanya wahabi. Mana dalilnya? Ya mereka tidak tahu memang. Tidak tahu. Makanya sering tanya. Nah. Kalau kita. Kita ini yang ahlus sunnah ya. Bahwa kita ini ahlus sunnah. Dalilnya mana? Dalam satu hadith. Ketika Rasulullah s.a.w. Menjelaskan golongan yang selamat. Golongan ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah ditanya. Siapa golongan yang selamat? Rasulullah menjawab. As-sawadul ahlam. Golongan mayoritas. Kalau sudah berbicara mayoritas. Siapa mayoritas di Indonesia? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang wahabi minori. Di mana-mana loh. Kita ini mayoritas. Di Malaysia kita mayori. Di Singapura kita mayori. Di Brunei kita ini mayori. Di seluruh dunia kita ini mayori. Kata Rasulullah. Golongan yang selamat. Golongan mayoritas. Ini ahlus sunnah. Ini Rasulullah yang menyampaikan begitu. Kita golongan mayoritas. Dan ini ada pembenaran. Ada isyarat dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Allah s.w.t. berfirman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna'anil mungka. Watu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan. Kalian. Umatnya Muhammad. Adalah sebaik-baik golongan. Maksudnya sebaik-baik golongan bagaimana? Sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Umatnya Rasulullah ini golongan terbaik. Lebih baik daripada umatnya Nabi-Nabi terdahulu. Jadi saudara. Umatnya Rasulullah itu lebih baik daripada umatnya Nabi Adam. Apa ini? Hujan ya? Alhamdulillah. Biar tidak puh. Ini namanya rahmat aw. Asal tidak banjir. Kalau banjir bingung juga. Saya ini kemarin mestinya ceramah di Aceh Utara. Ternyata tempat acaranya banjir. Dan Abu yang mau ditempat tinggungsi juga. Akhirnya kemarin cuma baring-baring di bandar Aceh. Tadi baru kesini. Ya banjirlah. Surahmat Allah. Kita berdoa. Semoga dijadikan hujan yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma. Menyuburkan tanaman. Memperbanyak produksi pertanian. Amin Allahumma. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya Nabi-Nabi terdahulu. Lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi yang lain. Umat-umat yang sama-sama calon penghuni sur. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Maksudnya lebih baik daripada umatnya para Nabi terdahulu. Bukan dibandingkan orang-orang kafir. Kalau dengan orang kafir gak bisa diukur saudara. Gak bisa dibandingkan. Mengapa? Orang kafir di dalam Al-Quran derajatnya di bawahnya binatang. Orang kafir itu levelnya seperti binatang. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Karenanya gak benar orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Loh, gak sama. Itu agamanya kamu yang sama dengan orang kafir itu. Mengapa? Karena umatnya Rasulullah dibandingkan umatnya para Nabi terdahulu. Lebih utama. Kalau dengan orang kafir gak bisa dibandingkan. Orang kafir lebih rendah daripada binatang. Ini namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mengapa umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para Nabi terdahulu. Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling banyak beramal? Paling lama beribadah? Bukan. Bukan karena itu. Bukan karena paling banyak beramal. Bukan karena paling lama beribadah. Kalau ukuran lebih baik itu standarnya lebih banyak beramal. Umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat para Nabi terdahulu. Mengapa umat-umat para Nabi terdahulu orang-orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan umatnya Nabi Adam tingginya rata-rata 30 meter. Kalau ini berapa meter? Masjid ini. Seti koma. Gak sampai 30 ya? Gak sampai 30. Umatnya Nabi Adam tingginya 30 meter. Besarnya 3 meter setengah. Tiga meter setengah. Samping. Umatnya Nabi Adam. Usianya di atas seribu tahun. Seribu seratus, seribu lima ratus, seribu tujuh ratus, dua ribu, dua ribu lima ratus. Umatnya Nabi Adam. Generasi berikutnya, Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Sudah agak pendek dikit, umurnya tambah pendek. Nabi berikutnya kurang lagi. Nabi berikutnya terus kurang. Sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karena Nabi kita ini 63 tahun, maka bagaimana umatnya rata-rata begitu? Sabda beliau, S.A.W. Likulli syai'in hasad. Apa saja ada masa-masa paninnya. Orang tanam padi, tanam jagung. Tanam apa lagi disini? Tanam belinjuh. Di Aceh ya, kan biasanya makan belinjuh. Apa lagi? Ya banyaklah. Ada masa paninnya. Kemudian apa? Wahasadu umati bainas sitin wasaba'in. Masa-masa panin umatku antara 60 dan 70 tahun. Kita ini kalau sudah masuk 60, harus tambah berhatiha. Mengapa? Karena masuk masa-masa apa? Tinggal nunggu waktu dah kalau 60, sampai 70. Kalau lebih dari 70 belum dipanin, berarti dapat bonus. Sudah 70 ke atas, belum dipanin bonus. Cuma walaupun dapat bonus, biasanya agak seperti yang muda-muda. Makan sudah tidak terasa enak, giginya sudah tidak ada sama sekali. Kalau makan buah-buahan, minta di jus sama anak cucunya. Karena sudah lebih 70. Itu secara usia. Usianya yang 60-70. Kadang lebih, kadang tidak sampai 60. Sudah dipanin. Itu namanya paninmu muda. Ya macam-macam. Ini secara usia. Orangnya tidak sampai 3 meter. Umatnya Rasulullah. Bukan 3 meter. Kebanyakan tidak sampai 2 meter. Itu namanya orang Indonesia. Orang Indonesia walaupun jamaah umrohnya. Tiap hari yang berangkat 15 ribu. Tapi di Saudi tidak kelihatan. Mengapa? Kecil-kecil. Kalah sama dengan orang Turki, orang India, orang Pakistan, Asia Tengah kalah. Karena kecil-kecil. Padahal paling ramai. Ya karena kecil-kecil kita ini. Nah. Walaupun begitu, ternyata umatnya Rasulullah ini paling utama. Mengapa paling utama? Di dalam Al-Quran dikatakan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkan. Kamu selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkan. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Umat Islam itu saudara, dimanapun berada. Ada yang ngajak bikin balai pengajian. Mendirikan majlis taklim. Bikin tablil akbar. Bangun masjid. Bangun daya. Umat Islam. Dimana-mana. Kalau ada kemungkaran, protes. Dan di Indonesia ini yang paling keras. Urusan kemungkaran, protes orang Aceh. Mengapa? Setiap ada isu-isu apa-apa di Jakarta. Pasti ada orang Aceh. Bikin poster. Lalu beberapa orang berkumpul. Kalau itu dilanjutkan, Aceh siap perang. Entah orang mana itu. Itu orang Aceh. Langsung siap perang itu. Jadi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini karakter umat Islam. Jangankan umat Islam yang ada di Indonesia. Memang mayoritas muslim. Kadang saudara-saudara kita kerja di Hongkong, di Korea, di Jepang, di Eropa. Sampai di sana, mereka berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, sesama muslim. Pekerja Indonesia. Hari libur mereka kumpul. Setelah berkumpul apa? Dilihat di antara kawannya. Kira-kira yang agak potongan jadi ustadz, diminta beri tausia. Padahal di kampungnya dia agak laku. Di luar negeri jadi ustadz. Di kampungnya agak laku, kalah saya gitu. Tapi karena kerja di luar negeri jadi ustadz. Lama-lama, kalau libur agak panjang, iuran. Setelah uangnya banyak, mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia. Ada tengku dari Aceh, kadang dari Jawa, Ustad Abdul Somad, Buya Yahya. Saya diminta ke Korea, ke Hongkong, ke Eropa. Itu yang ngundang bukan orang Korea, saudara. Kita gak bisa bahasa Korea. Itu yang ngundang orang Indonesia. Orang Indonesia yang kerja di sana. Nah, artinya apa? Umat Islam ini memang karakternya Amar Ma'ruf Nahimungka. Karena umat Islam ini karakternya Amar Ma'ruf Nahimungka. Maka umat Islam menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran ses. Mayoritas umat Islam senantiasa istiqamah mengikuti Ahlus Sunnah wal. Jamat Allah. Ini mati Islam. Karena ajaran mayoritas ini gak bisa disalahkan. Kalau disalahkan, yang menyalahkan yang salah. Mengapa? Ahlus Sunnah ini banyak ulama'nya, saudara. Dan ulama'nya gak tinggal diam. Senantiasa menjaga akidah umat. Selalu menjaga akidah umat. Setiap ada penyimpangan diluruskan. Karnanya jangan coba-coba menyalahkan. Ini contoh ya. Contoh. Mat Islam Indonesia. Sejak awal dulu. Kalau ada orang meninggal, ada acara tahlil, ada kenduri. Betul. Di Aceh acara kenduri berapa hari? 7H. Acara tahlil. Begitu ada orang wahabi datang, langsung bilang apa? Tahlil bid'ah. Kenapa bid'ah? Mana dalilnya? Dia gak tahu. Mangkanya tanya mana dalilnya. Kenduri bid'ah. Kenapa bid'ah? Mana dalilnya? Begitu diantarkan makanan kenduri, dimakan. Ini wahabi lah. Mereka ini suka membid'ahkan. Tapi suka memah. Saya di Jakarta. Jumpa Ustaz-Ustaz Wahabi. Bilang sama saya. Gus, saya sering menghadiri acara maulid. Menghadiri gimana? Ceramah maulid. Kok ceramah maulid? Saya diundang, Gus. Jamahnya sampian banyak undang saya ceramah maulid. Iya, tapi kamu gak mau bikin maulid. Kalau bikin maulid, katanya bid. Mengapa bid'ah? Karena tak kor. Apa tak kor itu? Hah? Karena ru. Tapi kalau diundang secara maulid, tidak bid. Mengapa tidak bid'ah? Karena tidak ru. Loh. Kok itu standarnya? Ini sekarang, saudara. Gak jelas dalil mereka itu. Orang-orang wahabi membid'ahkan kenduri. Membid'ahkan tahlil. Ada orang tanya pada saya dulu di mana? Di terbu. Jauh dari sini. Hah? Berapa kilo? Lima kilo, ya? Tiga kilo. Pak Yai. Orang wahabi bilang tahlil gak ada dalilnya. Loh kok bisa gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Kata orang Jawa, jaluk piro. Apa jaluk piro itu? Minta berapa? Kalau minta berapa ditanya lagi. Wani piro. Apa wani piro? Berani berapa? Tahlil itu artinya bacaan zikir pahalanya dihadiahkan untuk orang mening. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Abu dari Aceh. Bukan Buya dari Minang. Bukan Muallim dari Medan. Bukan Kiai dari Jawa. Bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal adalah baginda Rasulullah. Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam hadith riwayat Imam Ahmad. Riwayat Al-Hakim Al-Tirmidhi. Riwayat Al-Bayhaqi. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Jabir berkata. Kharajana ma'a Rasulullah s.a.w. Ila Sa'di ibn Mu'an, yaumatu wufi. Kami pergi menyertai Rasulullah s.a.w. menuju kediaman Sa'di ibn Mu'an pada hari ia meninggal dunia. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi taziyah. Falamma salla alaihi Rasulullah s.a.w. Thumma dufina wa suwiya alaihi t-tura. Setelah Rasulullah mensolatkan janazahnya. Lalu janazah itu dikubur. Lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah s.a.w. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburnya. Gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah hitawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Faqabahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qal allahu akbar. Lalu Rasulullah baca allahu akbar. Lama faqabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca allahu akbar. Dalam satu riwayat, Rasulullah baca la ilahi lallahu. Para sahabat ikut. Falamman sorofa. Ketika Rasulullah berhenti, selesai baca zikir. Qilalahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya. Ya Rasulullah ma'laka tusabbi'u fatukabbir. Hai Rasulullah. Mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca allahu akbar. Gak langsung pergi. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau luar biasa. Kata beliau. Laqad tadayaqa ala hadhal abdis salih yaqabruhu. Hamba Allah yang soleh ini. Tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira kalau gak soleh bagaimana ya? Kira-kira. Orang soleh lah dijepit kuburan. Karenanya kata Rasulullah. Hatta khushitu ala yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur oleh Allah. Karenanya aku bacakan zikir. Hatta farrajallahu'at. Hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini. Kata para ulama. Zikir yang kita baca. Untuk orang meninggal itu bermanfaat. Lalu oleh guru-guru kita. Zikir-zikir itu dikemas dalam zikiran tahlil. Zikir kadang dikemas dalam acara shomadi. Ada dalilnya. Dan kata para ulama. Hadis ini paling mengerikan saudara. Tentang alam kubur. Hadis ini termasuk hadis ngeri. Mengapa? Karena yang dimakamkan orang soleh. Yang bersaksi kalau dia soleh itu bukan tetangga. Tetapi Rasulullah. Kalau tetangga saudara yang bersaksi. Kadang gak jelas. Mengapa gak jelas? Kita ini kalau ada tetangga meninggal. Apakah almarhum ini orang baik? Walaupun gak baik. Jawab juga itu. Cuma gak begitu jelas. Biasanya sambil senyum-senyum. Kok senyum? Ya kita tahulah kata. Mau bilang baik. Ya memang gak baik. Tapi bilang gak baik gak enak. Ini yang bersaksi Rasulullah saudara. Kalau dia orang soleh. Yang mensolatkan juga beliau. Masih kurang apa? Dan ketika beliau meninggal. Rasulullah bersabda. Ihtazal arash bergoncang karena meninggalnya saat. Apa maksudnya? Arash itu senang menyambut datangnya arrohnya saat. Arrohnya disenangi arash. Yang mensolatkan Rasulullah orangnya soleh. Dijepit oleh alam kubur. Gimana kita-kita ini? Siap tidak dibaca kantahlin setelah meninggal? Siap. Siap gak dibaca kantahlin? Tidak sih. Kita ini tahu diri. Tahu diri. Kita ingin dibaca kantah. Ditahlil. Karenanya tahlil itu yang bagus. Dibaca setelah pemakaman. Setelah talqin. Lalu baca tahlil di kuburan. Mengapa? Kalau almarhum ini dijepit biar gak lama-lama. Demu malaikat mungkarnakir bareng-bareng. Biar segera dilepas. Cuman kita ini macam-macam. Kadang musim hujan. Almarhum dikubur jam sepuluh. Menduk sudah kelihatan di atas. Ini setelah lagi hujan. Maka pulang. Akhirnya tahlilnya jam berapa? Di ilam loin. Habis Isya. Maghrib apa Isya? Kalau Isya jam lapan ya? Setengah sembilan. Kalau dikubur jam sepuluh. Tahlilnya setengah sembilan. Berarti menunggu bantuan berapa jam? Berapa jam? Sebelas jam. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun. Atau jatuh di sawah. Nunggu orang dua jam. Lama apa sebentar? Lama. Apalagi satu hari. Tapi gak apa-apalah daripada gak sama sekal. Artinya apa? Tahlil itu ada gunanya. Jangan dikira gak ada gunanya. Itu tahlil. Lalu kenduri. Kenduri itu setengah makan. Ini orang-orang wahabi bilang bid'ah. Tapi kalau diantarkan makanan dimakan. Ayah mereka ini. Gak mau rugi. Kenduri katanya gak ada dalilnya. Ada dalilnya. Itu sedekah. Sedekah untuk orang mati dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadu Salihim. Menulis ebab berjudul As-Sadaqa'lil Mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh beliau. Hadith Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha. An-Narajulan atal Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Faqal. Wediwajah. Baikah.